Nah, copot tuh pala, ngapain loncat-loncat? Lek, pecah lah, kenapa kak? Tombol tembak kanan Lah, copot langsung Masih jangkut Emojir Oke, halo kawan-kawan Balik lagi sama saya, Kak Davi di game Free Fire Battleground Lagi Nah, jadi di video kali ini Seperti yang ada di judulnya di thumbnail Aku bakalan share ke kalian Open settingan aku Yang biasanya aku pake buat ranket, turnamen Bahkan buat custom room sama class squad Settingannya cuma satu ini guys ya Jadi, langsung aja aku bakalan berikan settingan aku Spesial 160.000 subscriber Karena akhirnya tembus juga ya Kita opennya di training aja temen-temen Tanpa berbahasa basi Untuk DPI yang aku biasanya gunakan Itu adalah DPI bawaan HP Kayak sekarang nih DPI-nya bawaan HP nih 411 Dan biasanya kalo mau kuubah DPI Kalo turnamen Itu DPI 600 Untuk sensitivitas dan settingnya kayak begini guys Ini adalah settingannya Di bagian kontrol Itu aku biasanya harus menggunakan default Untuk presisi bidik Gak boleh kontrol penuh Gak boleh hanya scoop Karena udah pernah aku jelasin di video aku yang viral itu Video ini Itu aku udah jelasin Tentang settingan yang baik dan benar Intinya settingannya kayak gini nih Intinya presisi bidik tuh harus default Tembak untuk scoop ini harus on Oke, tahan untuk scoop Di bagian ini nih Ini harus on ya guys ya Gak boleh off Karena kalo untuk pake AWM Harus on Terus untuk tombol tembak di kiri Ini harus selalu Selalu guys Karena kalo ngeras Itu bakalan lebih gampang Buat pasang glow wall Spam glow wall Dengan tombol tembak di kiri Untuk mengaktifkan Dan bisa juga buat glow wall jongkok Biar yang lebih maksimal itu Pencet tombol tembak kiri Ini untuk settingan paling atas Dan itulah yang paling penting Untuk asisten Ini gak terlalu penting ya guys ya Bagian asisten Intinya aku selalu menggunakan Quick weapon switch Karena biarkan lebih lincah Quick rollout aku off kan Bisa on kan juga Bebas Tapi ya biasanya aku pake on Terus yang lainnya Bisa kalian tengok nih Selain di bagian asisten Selain liat sekitar Semuanya on Terus untuk throwable Buat kalian yang suka Make glow wall cepet Aku saranin Menggunakan smart throw nya Di on kan Jadi kalo on Otomatis double shoot Double slot untuk Granat Dan juga glow wall itu Double slot harus on Tapi Kalo aku sendiri Selalu off Karena aku percaya Dengan skill ku Dan aku gak percaya Dengan skill system Padang kadang Kalo pake smart throw itu Pas masang glow wall Glow wall nya nyangsang Tuh di atap Kayak dimana Gak tau Makanya aku selalu manual Menggunakan skill ku pribadi Oke Tapi buat kalian yang gak bisa Masang glow wall cepet Aku saranin Di on kan saja Cuman kalo aku sih Selalu off Oke Terus untuk yang lainnya Membebas Anjay Balik lagi ke lobby Bentar guys Kita masuk lagi kayak Ke training Nah sekali lagi Di bagian throwable Tadi sudah ya Movement itu bebas Karena gak ngaruh sama sekali Notifikasi pun Gak ngaruh sama sekali Visual pun Gak ngaruh sama sekali Anjay Ada notifikasi Terus guys ya Di bagian auto pick up On semua Dan cepat Oke Ini Buat auto looting Buat kalo misalnya Sama temen-temen kalian Cepet-cepetan looting ya Terus di bagian tampilan Selalu menggunakan ocean Kalo gak vivid Untuk grafit Grafik Dan aku selalu FPS tinggi Dan rata kanan Untuk settingan Grafik Karena buat record Kalo pas turnamen Aku pake settingan standar Settingan standar Dengan FPS tinggi guys ya Terus untuk rekaman off Getaran juga Sebagian besar Aku off kan Oke Nah itu tadi untuk settingan aku Sekarang bagian sensitivitas Sensitivitas yang biasanya Aku gunakan Jujur saja Ini kita reset dulu semua ya Jujur saja Di bagian let's keliling Yang paling sering Aku gunakan adalah 93 Nih 93 Terus red dot 6 Itu biasanya Aku pake di 81 Terus 2x scoop itu 100 4x scoop nya 100 Sniper scoop nya 70 Harus licin Untuk sniper scoop Ini bisa di DPI tinggi maupun DPI rendah ya Untuk liat sekitar Jujur aja Biasanya aku cuman pake 19 19 bro Cuman pake 19 aku Eh Gak bisa nih Nah Cuman pake kayak gini Ini adalah settingan Yang biasanya aku gunakan Untuk turnamen Rankat dan lain-lain Itu adalah open setting Dari aku guys Dan ini bisa di DPI Tanpa DPI guys ya DPI rendah kayak gini nih Bisa buat pepeng shoot Tuh Bisa buat pepeng shoot Aduh gak headshot cu Malu-maluin Bisa buat pepeng shoot gini nih Dan kalo misalnya Sensitivitas ini pun Bisa dipake buat cara jauh tentunya Tergantung gimana Cara nge-drag shoot kalian Kalo DPI tinggi Nge-drag shootnya pelan Kalo DPI rendah Nge-drag shootnya Kenceng Oke Intinya Pasti auto headshot Tapi kalo liat sekeliling ini Kalian Kecilkan Itu susah guys Buat headshot guys Sumpah Susah banget Bakalan nyangkut Udah di-drag kayak mana Tetep nyangkut gitu Tonton ya Ini apa lagi ganggu Nah itu adalah open setting Special 160.000 subscriber Dari aku Semoga kalian membantu Eh semoga membantu kalian Kalo misalnya kalian mencobain Dan langsung aja kita testing Di in-game nya ya temen-temen ya Tanpa berbahasa basi Kita masuk ke in-game nya aja Oke temen-temen Jadi kita sudah ada di room nya Dan disini aku buy one Lawan the cover Temen-temen ya Dan just information nih Info aja ya guys ya The cover Lawanku ini nih Lagi pake hp iphone temen-temen Bah ngeribet dia Jadi karena hpnya patah-patah Terus dia bilang Ih curang Kalo hpku patah-patah Jadi ku pinjemin aja Itu hpku iphone Sedangkan aku malah pake hp asus Pake android gitu Tapi tenang aja ya Aku bakalan buktiin Kalo device hp tuh Gak berpengaruh sama skill Ya berpengaruh sih Tetep aja Kalo patah-patah pun kalah Cuman masih tetep bisa menang Ada kesempatan guys Nah seperti yang aku bilang tadi Tombol tembak di kiri itu Atau tombol tembak kiri Itu berguna buat Masang glow wall cepet Kayak gini nih Buat spam glow wall ngeras Jadi harus diaktifkan selalu ya guys ya Nah itu depan Oke Gak mati dia Nah ini aku matiin smart crow Karena bearing lebih lincah Bear lebih jago Skill kok skill Bawaan sistem Aduh pecah tupala Nah copot tupala Ngapain loncat-loncat Lah Shotgun headshot Sepas headshot Desert eagle headshot Sensitivitas bro Nah depan nih musuh ya Lihat Jadi disini Kita testing aja Settingan tadi Kalo dipake tuh kayak mana Oh iya DPI nya 600 guys DPI yang aku gunakan 600 nih Boleh Diem aja musuhnya Leh ngapa diem dek Pecah lah Ngeleka dia Oh lagi nge setting HUD Salah siapa ya Nah itu depan tuh Kita kalem aja lah Nah ini fungsinya Tombol tembak dikit itu Sangat berguna nih Terus kenapa kak Tombol tembak kanan Aku bilang Suluh kebawahin Yaitu tuh buat jarak deket gitu guys Langsung meledak ya guys Ya kepalanya ya Nah itu tuh depan tuh ya Maksudnya Kalem dulu Santai Nah Duh mati cu Woi pecah tupala dia loh Lah Ini banyak Banyak bug game ini guys Kalian jangan sekali-kali Make AC 80 Atau desert eagle Banyak bugnya Mending pake boot pikra Kalo jarak jauh lo Kalo kena mah kena langsung Ini ngomong-ngomong mana musuhnya Oh itu habis dari Lah copot langsung Desert eagle rupanya Masih bisa pecah gitu Palanya Dek Dek Aduh Dek Dek Kita majuin nih Harus hati-hati guys Duh Gak mati Gak pecah Lintah juga dia Karat-karat Sarat majuin Majin Aduh Lupa dia jago juga guys Lupa aku lu Mati dua kali Turut cu Aduh Kita harus fokus Kita harus fokus Panah mati lagi dong Mati lagi lu Anjir 43 cu Di kampek cu Serius madoon ini Arusan ini Eh Eh Jangan Kalah lagi kok Kalah lagi kenapa mental nih aku Setahun dulu Nah itu depan tembusnya Sabar ya sabar ya Aduh Mati lagi dong Mati lagi Anjir Anjir Gila cu Bahaya ini Bahaya Semoga dia nge-lag Amin Aduh Ini mana dia Nah jadi sensitivitasnya Kayak aku berikan tadi guys ya Kayak aku open setting tadi Spesial 160.000 subscriber Nah itu depan tembusnya Nah nunggu dia ternyata Nah ditungguin gitu loh Ngerinya tuh dia tuh diem Dikira nge-lag Tapi ternyata nunggu Aduh 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 Pusing aku ngedeket Dia jago jarak deket Aku ngejauh Dia jago jarak jauh Masih jago aku bro Masih pecah kepalanya Oke masih bisa guys Masih bisa Masih bisa Masih ngelawan gitu ini Nah itu dia Sudah ngapa diem Ais malah Diem Oh mau mad kitan Oh mau mad kitan Kita jangan kasih mad kit Apa Bisa Pecah Cocok lagi Cocok guys Cocok lagi Satu lagi Satu lagi Bisa menang ini Konten nih Kalau menang Nah itu dia tuh Ais Kamu Ngejam shoot aku ya Kita santai dulu guys Aduh 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 Emot shoot De De Bercamalah kau Gila loh Langsung meledak Nggak tuh Oke guys Jadi sensitivitas dan settingnya Udah terbukti kan Buat pepe yang shoot pun Auto headshot Dan buat beiwan auto Copot-copot Itu adalah Open setting Special 160.000 subscriber